Ini merupakan episode awal film Misteri Gunung Merapi dimana pada saat itu terlihat Mak Lampir sebagai ketua perguruan Anggrek Jingga sedang berada di markasnya yang terletak di lereng Gunung Lawu bersama dengan para pengikutnya. Nenek tua penganut aliran sesat itu pun dengan jumawa mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dengan ilmu hitam yang dimilikinya saat ini maka tidak akan ada seorang pun yang mampu membunuhnya dan ia akan malang melintang dalam keabadian sehingga kemudian Mak Lampir memerintahkan kepada seluruh pengikutnya supaya menebar kejahatan di muka bumi ini sesuka hati mereka. Sementara itu di sisi lain di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Demak tampak Sultan Demak yaitu Raden Patah sedang berunding dengan para penasihat dan penggawanya serta para kiai tentang adanya perguruan dari lereng Gunung Lawu yang mengajarkan ajaran sesat yang dipimpin oleh Mak Lampir. Raden Patah pun menyatakan bahwa Mak Lampir harus segera ditangkap sebelum semuanya terlambat. Ia pun kemudian memberikan mandat kepada Sunan Kudus yang pada saat itu juga sedang berada di tempat itu guna memutuskan siapa yang pantas untuk menyandang tugas penting tersebut. Saya Sunan Kudus Siapakah yang paling pantas untuk memimpin penyerbuan keperguruan sesat di lereng Gunung Lawu itu? Kau bisa mendengar suara aku Kei Ageng Prayobo Saya mendengar suara kanjang Sunan Jelas sekali Aku ingin menunjuk kei Ageng untuk mengemban tugas penumpasan ini Perjuangan Visabilillah tidak mungkin saya tolak Sekiranya Agusti Sultan berkenan Penyerbuan keperguruan sesat itu sebaiknya dipimpin oleh kei Ageng Prayobo Ya, setelah mendapat petunjuk melalui sebersit sinar di kepala salah satu muridnya Sunan Kudus pun memutuskan untuk mengutus kiai Ageng Prayobo guna memimpin penyerangan keperguruan sesat Angrek Jingga Raden Patah yang mendengar pernyataan Sunan Kudus pun langsung menyetujuinya sebab ia tahu bahwa seh Sunan Kudus tidak akan salah pilih dalam hal penting tersebut Sultan Dema itu pun kemudian menanyakan kesiapan kiai Ageng Prayobo tentang mandat penting itu dan jelas sang kiai pun siap melaksanakannya namun ia menyerahkan waktu pelaksanaannya terhadap Sunan Kudus Sunan Kudus pun selanjutnya memberitahukan bahwa mereka harus menyerang markas Mak Lampir di saat bulan Purnama sedang pada puncaknya kini kita kembali lagi ke markas perguruan Angrek Jingga dimana pada saat itu Mak Lampir sedang mencoba untuk melihat Raden Patah dengan kaca benggala kebanggaannya dimana dengan kaca setan tersebut ia akan mengetahui tentang hal yang diinginkannya termasuk tentang penyerangan yang akan dilakukan oleh Sultan Dema terhadap perguruannya setelah mengetahui mengetahui niat Raden Patah atau Raja Dema Mak Lampir pun marah besar dan bersumpah bahwa ia juga akan menghancurkan kerajaan Dema serta ia juga berjanji akan membunuh kiai ageng Prayogo sebelum murid Sunan Kudus itu datang menyerang perguruannya benar saja pada malam itu kiai ageng Prayogo pun sedang masuk ke dalam bilik tidurnya dan segera merebahkan badannya namun ia merasakan ada hawa yang tidak beres dan janggal sehingga ia pun bangun dari tidurnya untuk melihat keadaan sekitar selanjutnya sang kiai pun seperti mendengar suara aneh dan ia pun menuju ke satu ruangan yang dianggapnya mencurigakan disana ia pun menemui getaran-getaran gaib yang membuat barang-barang di ruangan tersebut bergetar hebat dan bergerak-gerak sendiri ia merasa seperti mendapat kiriman ilmu hitam dari seseorang karena tawa orang tersebut pun sempat terdengar di telinganya kemudian kiai ageng Prayogo pun segera menyambut serangan gelap tersebut dengan ilmu matang yang telah dikuasainya serangan seekor kucing siluman yang berubah menjadi ular itu pun cukup merepotkan sang kiai namun kemudian dengan zikir dan doa yang ampuh kiai ageng Prayogo pun mampu memusnahkan sirmak lampir yang menyerangnya Assalamualaikum Waalaikumsalam sepertinya kau sedang dicoba oleh musuh benar kan yang sunan iya ternyata sunan kudus pun telah mengetahui kalau muridnya itu baru saja mendapat serangan dari musuh kemudian sunan kudus pun kembali memperingatkan bahwa musuh mereka kali ini bukanlah orang sembarangan karena ilmu hitam yang dimiliki mak lampir sudah sangat sempurna di sisi lain mak lampir pun ternyata masih memantau pergerakan kiai ageng Prayogo dan ia pun menjadi kaget bukan main setelah melihat kehadiran sunan kudus disana nenek tua itu pun sadar dan merasa bahwa ia tidak akan mampu menandingi kedikdayaan sunan kudus selanjutnya ia pun berpikir bahwa ia harus meminta bantuan orang lain yang kemungkinan bisa mengimbangi ilmu sunan kudus setelah menimang-nimang sebentar mak lampir pun akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan pada Nyiroro Kidul raja dari segala raja jin yang menguasai laut daerah Kidul gunakan tongkat itu sebaik-baiknya insyaallah berhasil mak lampir itu tidak bisa mati karena dia menguasai kalah pralaya beraja gabungan rawa rontek dan beraja waluia lalu harus dengan cara apa meminasakannya buatlah peti dari kayu besi hitam lalu pantai keempat sudutnya dengan pantai kemas terima kasih atas nasihat kenyeng sunan besok akan kami buat kini kita menuju daerah tepian laut Kidul dimana pada saat itu mak lampir beserta para anak buahnya sedang mengadakan upacara pemanggilan ratu laut Kidul tak lama kemudian laut pun tampak terbelah dan dari tengah-tengah samudera muncullah ratu laut Kidul beserta para pengawalnya perlahan-lahan ratunya para jin itu pun berjalan mendekat ke arah gerombolan mak lampir yang telah menantinya setelah sampai nyiroro Kidul pun menanyakan tentang keperluan mak lampir sehingga ia harus bersusah payah untuk memanggilnya kamu terlalu banyak musuh tapi kali ini musuh hamba ingin memusnahkan hamba siapa? sunan kudus lebih baik kau mengalah lalu minta ampun aku yakin sunan kudus akan mengampunimu tidak mungkin gusti ratu mereka bersumpah akan meminasakan hamba ya ratu laut Kidul itu pun menyadari dan telah mengetahui siapa sunan kudus sebenarnya sehingga ia pun menyarankan si lampir agar meminta maaf kepada guru besar umat islam tersebut akan tetapi ketua perguruan angrek jingga itu pun memelas supaya ratu laut Kidul mau membantunya untuk memberikan sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan sunan kudus sebab ia merasa bahwa hanya nyirorokidul lah yang mampu menandingi kesaktian yang dimiliki oleh sunan kudus di sisi lain terlihat kiai ageng prayogo sedang mempersiapkan peti mati untuk mak lampir sesuai dengan perintah dari sunan kudus karena hanya dengan peti mati dengan pantek emas itulah ia akan dapat mengalahkan mak lampir melihat kegigian dari mak lampir akhirnya nyirorokidul pun luluh juga hingga kemudian ia pun memberikan sebuah senjata hebat kepada pimpinan gulungan sesat tersebut tolonglah ini untukmu terima kasih kestiratu jalan pada hari itu akhirnya kiai ageng prayogo pun mulai menunaikan tugasnya guna memimpin para pasukan demak untuk menyerang dan menghancurkan padepukan sesat anggrek jingga mereka pun berjalan menuju arah timur sebab padepukan mak lampir itu terletak di daerah lereng gunung lawu mereka pun tak lupa juga membawa peti mati yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan mereka pun akhirnya mulai memasuki kawasan gunung lawu namun baru beberapa saat mereka memasuki hutan itu kiai ageng prayogo pun merasa curiga karena ia merata ada sesuatu yang buruk yang menintai mereka ya ternyata benar perkiraan sang kiai bahwa bahaya telah mengintai mereka namun orang-orang tak dikenal yang ternyata para murid mak lampir itu pun mampu mereka atasi dengan mudah sementara itu mak lampir yang sedang berada di markasnya pun sedang mendapat laporan dari para muridnya bahwa pasukan demak sudah datang dan memasuki wilayah kekuasaan mereka mereka pun telah berusaha untuk menghambat namun pasukan kiai ageng prayogo terlalu sulit untuk diusik sehingga mereka pun gagal melakukannya mak lampir yang mendengar penuturan murid-muridnya itu pun menjadi murga dan ia pun langsung memerintahkan mereka untuk kembali menyerang pasukan demak tersebut dengan kekuatan penuh di sisi lain ternyata kiai ageng prayogo pasukannya pun telah memasuki wilayah perguruan anggrek jingga mereka pun berhenti setelah melihat orang-orang perguruan sesat tersebut keluar perguruan-perguruan sesat aku diperintahkan untuk menghancurkanmu kau yang akan kuhancurkan Allahu Akbar ya akhirnya pertempuran besar dua golongan pun terjadi kiai ageng prayogo tampak sangat bersemangat untuk menundukkan pasukan anggrek jingga secepatnya begitu juga dengan mak lampir di setiap kelebatannya pun pasti menimbulkan korban di kubu kerajaan demak mereka berdua tampak sama-sama kuat dan hebat namun tak lama kemudian mak lampir pun mengeluarkan sebuah senjata butsaka berupa cambuk yang beberapa waktu lalu diberikan oleh nyirarok kidul kepadanya sehingga hasilnya pun luar biasa sekali cambuk itu dilejutkan maka akan menimbulkan suara letupan yang sangat keras dan diikuti oleh korban-korban berjatuhan ketua anggrek jingga yang sombong itu pun semakin membabi buta entah sudah berapa orang dari pasukan demak yang tumbang dibuatnya ketua anggrek jingga yang tidak berdua berdua dia akan menghubungkan segera turunan untuk memalami dan juga menenai sejati yang berusaha terlalu berusaha kubu kubu Terima kasih telah menonton Sejauh ini pertarungan keduanya pun tampak masih berimbang Tawamak lampir pun bocah setelah berjalan puluhan jurus Namun Kiai Ageng Prayogo masih belum mampu sama sekali Untuk mendaratkan satu pukulan pun di tubuhnya Bahkan justru cambuk di tangannya Mampu membuat sang Kiai kerepotan setelah terkena lilitannya Akan tetapi, hal itu pun hanya berjalan sebetulnya saja Tawamak lampir, Tawamak Prayogo telah mengeluarkan jurus Terima kasih telah menonton Akhirnya, sang Kiai pun berhasil menjebak mak lampir Untuk masuk ke dalam peti mati yang telah dipersiapkan sebelumnya Murid-muridnya yang sejak tadi telah menanti mumpung tersebut pun Segera bergerak cepat menyambut jatuhnya peti mati itu Sehingga mak lampir tidak akan bisa melepaskan diri dari dalamnya Selanjutnya, Kiai Ageng Prayogo pun membawa peti itu Untuk masuk ke dalam gua markas perguruan anggrek jingga Di sana mereka pun menemukan tempat pemujaan mak lampir Beserta patung-patung sesembahannya Mereka pun menaruh peti tersebut Tepat di depan patung yang paling besar Yang bererah di tengah-tengah Dan setelah itu, Kiai Ageng Prayogo pun segera merapal doa Dan kemudian menghancurkan patung-patung terkutuk itu Terima kasih telah menonton!